yuk sebentar kita bawa masuk Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbeyworks nah pada kesempatan ini kedatangan paketnya guys lumayan gede dengan packing kayu waduh ini apa isinya kita kira apakah die case atau apa, yang pasti ini masih tentang die case nah coba langsung kita buka ini sebenernya tadi udah gue buka di bagian belakangnya karena cukup susah banget, langsung kita buka iya aduh ini packingnya kayu berarti isinya apa ini oke, dibalik ini dengan packagingnya lumayan cukup safety ya nah ini dia guys keren guys jadi emang gue sebelumnya belum pernah punya banyak nih untuk koleksian rak die case gini karena gue nyimpennya itu di gantungan gantungan gitu sama blister-blisternya nah karena berhubung ini udah mulai banyak koleksian die case gue ini udah gue lose-losein jadi gue bingung taruh mana jadi ini adalah alternatif untuk naruh-naruhnya supaya keliatannya bagus ya nanti gue bakal pasang nanti di samping bisi gue disitu tuh nanti kita lihat ya detail-detailnya dan apa aja nih yang gue masukin ke dalam rak die case ini oke, kita kelupas-kelupasin dulu kali ya kayaknya mantep tuh nah oke guys, jadi ini dia nih udah gue ketekin tadi ya belindung-belindungnya dari akriliknya biasanya sudah dapet gitu jadi cuman tadi ada sedikit kesalahan pas saat gue buka nih jadi kayak agak lemnya kurang kuat kali ya tuh gue buka dikit cuman nanti gak apa-apa bisa di power gue nih di bagian sini kan biar nanti nah ini bisa di slide gue pencengnya tuh bisa keliatan ya ini keliatan yang dikasih di kamera soalnya bening gini nah ini dia guys hot wheels-hot wheels lusen gue nih yang beberapa di kamar gue ini merantakan jadi gak kesusun rapi di meja gitu jadi gue butuh banget rak die case ini ayo kita masukin ini ada koleksian design skyline gue nih kemudian R32 sama R33 ini ada dari Tomica 2 hot wheels nih mereknya apa nih wheelie ya wheelie ini lumayan murah loh nih bagus nah ini ada Majoret 2 ini ada custom mobil yang pertama ada di video gue nih kita masukin aja nanti oke nah ini dia guys kita mulai isi yang mana dulu ya kita mulai dari Range Rover ya sebelah sini ini hand software nya kita pasang di padian bawah disini ini bentuk nih guys kemudian R34 atau R33 ini ini gue taruh sini ya dia ada ada 5 disini kita susun seperti ini ini masih belum fokusan gue secara bodoh urut ya jadi nanti kedepannya bakal gue taruh mungkin koleksian VW gue nih disini nih mantep karena emang gue udah mulai suka fokusan ke VW oke 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 kita masukin satu satu ya guys ini warna pink gue pasti tau ya daikas pilihan istri nih istri istri nah ini dia nah guys ini dia jadi hasilnya ini masih ada sisa 1 2 3 4 5 6 daikas lagi nanti gue bakal taruh mungkin sebagian ada tuh di dekat meja gue nanti gue taruh ya yang bagus mah nanti gue pilihin jadi mantep nih ayo kita coba tutup ya nah oke guys ini sudah gue tata rapih nih ada hot wheels hot wheels nya udah gue isi lengkap sebanyak 20 yang lulusan lulusan juga nanti gue ada juga tuh yang nih dekas apa rak yang coklat cuma ini terlalu gede pengen gue taruh disamping meja komputer gue oke kita taruh disini kali ya mantep ya wihidih keren ya wah gila makin betah dah nih di depan meja komputer oke ini ada lepas lepas lagi oke ini biasanya tempat meja gue untuk ngedit segala macem mungkin dengan melihat ini gue jadi semangat lagi nih ngedit ngedit ataupun bikin konten tentang daikas oke aduh mungkin sampai sini dulu ya video unboxing raknya nih ini ini gue beli yang 4x5 ada 20 slot di lapaknya itu ada banyak banget pilihannya ada yang 10 ada yang 15 atau mungkin bisa kalian custom sendiri nih mungkin pesen nama dia PO gitu beberapa hari oke oke mungkin sampai sini dulu video unboxing kali ini dan jangan lupa subscribe di channel anbewalk subscribe terus komen dan like agar gue tetap semangat bikin konten selanjutnya oke sampai simp sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih